Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore anak-anakku Selamat datang di room meeting sore hari ini Pembelajaran PPKN Mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan hari ini bisa dipahami Dan yang lebih penting adalah bisa dilaksanakan di rumah masing-masing Oke, sebelum ibu menjelaskan lebih jelasnya Ibu mohon perhatiannya kepada yang hadir di room meeting ini Untuk meng-offkan mic-nya agar bisa berwarna merah Karena di sini banyak banget suara-suara yang masuk Sehingga suara ibu tidak terdengar jelas Jadi dimohon untuk semuanya Nanti akan ada waktunya Kita sesitanya jawab Kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan Kalian boleh menanyakan Oke, silahkan di-mute dulu Mic-nya di-mute Karena biar suaranya hanya ibu saja Oke, mungkin hari ini Awalnya tadi mau ada penyampaian arahan dari ibu ketua yayasan Lanut Surya Dharma terkait COVID-19 Tetapi nampaknya di kelas 11 ini tidak bisa hadir Tadi sempat hadir di kelas 10 ketika pukul 1 siang tadi Ibu baru selesai konferensinya Beliau mengamanatkan untuk selalu menjaga kesehatan Kepada kalian Jangan banyak bepergian Terutama Ini yang suka main keluar Dibatasin mainnya Terus sering Olahraga juga Cuci tangan Makan makanan yang sehat Untuk menghindari Penyebaran virus COVID-19 ini Seperti yang mungkin kalian baca di beberapa media Bahwa Indonesia ini semakin hari semakin banyak Bertambah Pasien-pasien positif corona Terutama di Kabupaten Subang Menurut informasi Ada sekitar 5 atau 4 orang yang sudah dinyatakan ODP Atau orang dalam pengawasan Tetapi Belum tentu Orang tersebut juga positif Namun kita sebagai Sesama warga negara Sudah Sewajarnya kita harus saling waspada Tetapi harus tetap tenang Jangan terlalu panik Karena penyebaran virus ini Sebenarnya lebih Kepada orang-orang yang sudah memiliki riwayat penyakit tertentu Kalau yang masih sehat Itu insya Allah masih bisa disemukan Walaupun vaksinnya belum ada Oke mungkin Kalian bisa menginformasikan kepada teman-teman kalian Silahkan bisa masuk sekarang Karena materinya akan segera dimulai Untuk materi hari ini Sebenarnya ini materi untuk bab kedua Yang bab pertama Minggu lalu Ibu sudah memberikan Berupa powerpoint Untuk penjelasannya Nanti ibu akan jelaskan Mungkin di pertemuan berikutnya Karena untuk mempermudah Ibu lebih kepada prefer materi yang kedua ini Karena sangat berkaitan dengan keadaan negara kita saat ini Yang mana materi hari ini berjudul Mewaspadai ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia Seperti yang ada di layar handphone kalian Dan disini sudah terlihat ada peta Indonesia Yang mana memperlihatkan wilayah negara kita ini Merupakan negara yang sangat strategis Yang membentuk seperti posisi silang Yang diapit oleh dua benua dan dua samudera Yaitu benua Asia dan Australia Dan samudera India Serta samudera Pasifik Yang mana mengakibatkan negara kita ini Berada di posisi yang cukup strategis Baik dari segi penduduk Baik dari segi ekonomi Baik dari segi geografis Astronomis dan sebagainya Dan juga negara kita ini Sering dilewati oleh negara-negara Yang ada di dunia Maka tidak Aneh juga ketika negara kita Selama 350 tahun Pernah dijajah oleh Negara Belanda dan negara Jepang Karena memang negara kita sering dilewati Oleh negara-negara tersebut Makanya disebut posisinya itu silang Selain posisi silang tadi Negara Indonesia memiliki Berada di posisi penduduk Yang padat di sebelah utara Dan yang lebih jarang di sebelah selatan Seperti halnya di China Itu di sebelah utara Itu negara China merupakan negara yang cukup padat penduduknya Bahkan terdecar di dunia Sementara di bagian selatan Negaranya itu berpenduduk yang jarang Begitu juga dengan ideologi Demokrasi, ekonomi, masyarakat, kebudayaan, sistem pertahanan Kita memiliki di posisi yang cukup berbeda Antara sebelah utara dan sebelah selatan Ancaman terhadap negara kita Dibedakan ke dalam lima bidang Yaitu bidang ideologi Bidang politik Bidang ekonomi Bidang sosial budaya Dan bidang pertahanan dan keamanan Yang pertama adalah Ancaman di bidang ideologi Nah, ancaman di bidang ideologi adalah Satu konsep Bersistem yang Dijadikan sebuah asas Pendapat yang memberikan suatu arahan Tujuan untuk kelangsungan hidup Jadi intinya ideologi itu adalah Semacam landasan pemikiran seseorang Ya, tetapi dalam lingkup negara Yang menjadi dasar untuk penyelenggaraan negara tersebut Seperti halnya tahu Bahwa negara kita memiliki ideologi Hanya satu Yaitu ideologi Pancasila Ideologi Pancasila ini Sangat mewakili dari keberagaman negara kita Oleh karena itu Jika ada paham-paham yang lain Yang bertentangan Seperti halnya Komunisme, liberalisme, dan radikalisme Itu sangat ditentang oleh negara kita Kenapa? Karena komunisme ini Sangat tidak sesuai dengan Keadaan negara kita Ya, sudah jelas Di dalam Pancasila Bahwa sila pertama Ketuhanan yang maha esa Oleh karena itu Kita sebagai warga negara Harus patutnya memiliki kepercayaan Baik itu kepercayaan Islam maupun Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu Yang jelas kita harus memiliki keyakinan Sementara orang komunisme ini Sebagian besar itu Menyampingkan yang namanya agama Bahkan mereka memiliki konsep pemikiran Bahwa setiap orang memiliki kedudukan Sama rata Sama rasa Padahal itu tidak sesuai Karena setiap orang memiliki Kemampuan Dan Keterampilan Masing-masing Sehingga Orang Kalau mau memiliki haknya Maka dia harus melakukan Kewajibannya Sangat bertentangan dengan negara kita Kalau komunis itu Kan Lebih mengutamakan Bahwa setiap orang itu Harus sama gitu Mau kerja Mau enggak Dia dapat tunjangan dari pemerintah Sehingga itu tidak sesuai dengan negara kita Yang keduanya adalah Paham liberalisme Paham liberalisme ini Adalah paham Dimana Mengutamakan kebebasan individu Seperti halnya Yang dilakukan oleh Negara-negara Eropa Negara-negara Barat Yang mana mereka itu Lebih mengutamakan Setiap orang itu Bebas melakukan Segala hal Yang terpenting adalah Orang tersebut Jangan mengganggu Orang lain Atau merugikan negara Selanjutnya adalah Radikalisme Radikalisme juga Sangat dilarang oleh negara kita Yang mana radikalisme itu Lebih mengutamakan Dengan cara kekerasan Dengan cara paksaan Misalkan ada Satu golongan Yang menginginkan Negara kita Misalkan menjadi negara Islam Atau paham Radikalisme tertentu Itu tidak diperbolehkan Yang keempat Yaitu terorisme Yaitu tindakan Atau ancaman Kekerasan apapun Motifnya Tujuannya menakut-nakuti Terorisme ini Sangat dilarang keras Oleh negara kita Dan juga Mengancam negara kita juga Orang-orang yang Tidak berdosa Orang-orang yang Sebenarnya dia Baik-baik saja Kemudian dia Dikuci otaknya Diberikan paham-paham Doktrin-doktrin Yang berhubungan Dengan terorisme Sehingga ini Sangat bertentangan Dengan negara kita Nah ini adalah Empat Macam Ancaman di bidang Ideologi Yang berhubungan Dengan pemikiran-pemikiran Manusia Yang pertama Komunisme Kedua Liberalisme Yang ketiga Radikalisme Dan yang keempat Terorisme Nah selanjutnya Yaitu ancaman Di bidang Politik Ancaman di bidang Politik ini Dibagi ke dalam Dua macam Yaitu Ancaman dalam negeri Dan ancaman luar negeri Untuk ancaman dalam negeri Yang pertama Adalah makar Jadi ancaman politik ini Pasti berhubungan Dengan negara Dengan lembaga Dengan pemerintahan Nah makar ini Adalah sebuah perbuatan Yang mana Ingin menjatuhkan Pemerintahan yang sah Dengan cara Mendemo Misalkan Atau memaksa Pemerintah untuk turun Ya Untuk turun dari jabatannya Sebagai presiden Misalkan Itu adalah contoh Dari makar Terus yang kedua Adalah gerakan Separatisme Separatisme ini Adalah paham Atau gerakan Untuk memisahkan diri Dari negara Contohnya Seperti yang sudah terjadi Di Indonesia Yaitu negara Timur-timur Yang sekarang Sudah menjadi Negara mandiri Yaitu Timur-Leste Nah jangan sampai Peristiwa tersebut Terjadi lagi Negara kita Ya Karena indikasi-indikasi Apa ya Gerakan separatisme Itu masih ada Sampai sekarang Ya Seperti halnya Di Papua Kemudian di Apa namanya Di Aceh Gitu Mudah-mudahan Jangan sampai terjadi Seperti itu Oke Sebelum Sebelumnya Ibu mohon maaf ya Dihentikan dulu Ini ada pesan masuk Mah 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 Tahan Wajemput Si Ddte Oh Entas Bina Oke Mohon maaf ya Mohon maaf Ada Ada gangguan dulu Kedengeran gak suara ibu Iya Mohon maaf ya Tadi ada panggilan dulu Oke lanjut Oke lanjut Selanjutnya yang ketiga adalah Contohnya seperti Korupsi dan kolusi Nepotisme Ini sangat-sangat Banyak sekali ya Itu sampai terjadi Di Dunia Pemerintahan Di dunia pendidikan Di dunia Apapun itu Yang namanya Praktik-praktik korupsi Itu masih terjadi Ya Ini menjadi Ancaman Menjadikan Masalah Yang cukup serius Yang sebenarnya Harus segera Diatasi Kalau gak diatasi Ini akan berdampak Kepada Kemajuan suatu negara Selanjutnya yang keempat Adalah kurangnya Supremasi hukum Atau ketimpangan hukum Misalkan Ada kasus Kalau kasusnya kecil Kayak cuman pencurian-pencurian Coklat Sendal Dan yang lainnya Harus segera diproses Sedangkan Perbuatan-perbuatan yang lain Seperti halnya Korupsi Atau Tindakan Suap Sebagainya Itu malah Diperlambat Gitu Jadi masih ada ketimpangan Ketimpangan Selanjutnya yang kelima Adalah kerusuhan Hasil pemilu Ini karena Diakibatkan Biasanya Karena ketidaksetujuan Hasil Penghitungan Suara Nah itu Dilakukan oleh Warga-warga Yang memiliki Mungkin rasa Apa ya Rasa semangat Politiknya terlalu Terlalu berlebihan Gitu Sehingga Dia Tidak menerima Kekalahannya Sehingga melakukan Kerusuhan Dan Melakukan Tindakan Tindakan Anarkis Itu Adalah Contoh Ancaman Di bidang Politik Yang ada Di dalam Negara Indonesia Atau Di dalam Negeri Selanjutnya Adalah Ancaman Politik Di Luar Negeri Ini yang Pertama Intimidasi Yaitu Tindakan Menakuti Memaksa Pihak Lain Untuk Berbuat Sesuatu Biasanya Dilakukan Oleh Negara Yang Memiliki Kemampuan Tinggi Yang Lebih Berkuasa Kemudian Menindas Terhadap Negara-negara Yang kecil Itu Baik Itu Mau Di bidang Politikah Atau Mau Di bidang Pertahanan Gitu Mau Di bidang Sosial Yang lainnya Itu Masih Terjadi Selanjutnya Adalah Provokasi Jadi Provokasi Itu Adalah Perbuatan Mempengaruhi Negara Tertentu Itu Untuk Mengikuti Apa Yang Diinginkan Oleh Negara Yang Mempengaruhinya Itu Biasanya Dilakukan Oleh Negara-negara Yang Memiliki Kekuasaan Yang Ketiga Adalah Blokade Politik Atau Penutupan Sistem Politik Suatu Negara Seperti Hal Yang Terjadi Di Negara Gaza Ya Gaza Kan Itu Sampai Negara Sampai Sekarang Negara Tersebut Belum Memiliki Kedaulatan Yang Utuh Karena Masih Ada Beberapa Hal Yang Dilarang Sehingga Negara Tersebut Tidak Bisa Berhubungan Secara Bebas Dengan Negara Negara Yang Lain Oke Tugas Mandirinya Tidak Usah Diisi Tidak Apa Langsung Ke Ancaman Di Bidang Ekonomi Yaitu Ancaman Yang Berhubungan Dengan Kegiatan Perekonomian Ada Dua Macam Yaitu Ancaman Internal Yang Keduanya Adalah Ancaman External Ancaman Internal Ini Adalah Yang Pertama Adalah Inflasi Jadi Inflasi Itu Adalah Dimana Keadaan Nilai Tukar Uang Seperti Contohnya Uang Rupiah Itu Sangat Melemah Terhadap Uang Dollar Itu Pernah Terjadi Di Negara Kita Waktu Itu Nilai Rupiah Kita Itu Sangat Murah Terhadap Dollar Itu Satu Dollar Sampai Dengan 15 Ribu Jadi Dolarnya Mahal Rupiah Lebih Murah Jadi Sangat Timpeng Sekali Atau Disebut Dengan Inflasi Selanjutnya Yang kedua Adalah Pengangguran Penganggurannya Adalah Masalah Yang Sebenarnya Cukup Serius Tapi Kadang Pemerintah Kurang Memperhatikan Ini Diakibatkan Oleh Jumlah Penduduk Yang Semakin Banyak Juga Sementara Penyedia Lowungan Pekerjaan Semakin Sedikit Persaingan Semakin Banyak Kualifikasi Bekerja Semakin Sulit Ini Mengakibatkan Pengangguran Oleh Karena Itu Setiap Orang Atau Sumber Daya Manusia Indonesia Itu Memang Seharusnya Harus Ditingkatkan Dengan Cara Melalui Pendidikan Dengan Cara Kita Sekolah Untuk Bisa Mengurangi Pengangguran Ini Yang Ketiga Adalah Infrastruktur Yang Belum Merata Infrastruktur Ini Kalau Dicontohkan Seperti Jalan Jembatan Rumah Sakit Sekolah Itu Masih Beberapa Di Daerah Tertentu Daerah-daerah Yang cukup Jauh Jangkauannya Masih Belum Merata Yang Keempat Adalah Kebijakan Ekonomi Yang Belum Jelas Seperti Halnya Kebijakan Penjualan BBM Sekarang Misalkan Normal Nanti Mungkin Mau Lebaran Tiba-tiba Naik Atau Mungkin Ketika Mau Tahun Baru Naik Itu Jadi Belum Jelas Yang Selanjutnya Adalah Dari Luar Negeri Atau Eksternal Itu Yang Pertama Adalah Ketergantungan Terhadap Asing Negara Kita Negara Indonesia Walaupun Sumber Daya Manusianya Sudah Banyak Sumber Daya Alam Melimpah Tapi Kita Masih Tetap Bergantung Terhadap Negara Asing Baik Dari Itu Seperti Sayuran Buah-buahan Bahkan Tenaga Kerja Itu Kita Masih Dari Luar Padahal Negara Indonesia Melihat Penduduk Yang Cukup Banyak Khususnya Tenaga Produktif Tapi Kita Masih Bergantung Belum Lagi Dari Export Importnya Elektronik 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 Yang Ada Di Rumah Kita Dari Mulai Motor Kemudian Apa Namanya Yang Lainnya Itu Masih Masih Kita Bergantung Oke Mohon Maaf Ya Ibu Ada Panggilan Dari Yayasan Sebentar Jadi Ibu Mute Dulu Mic Mohon Maaf Assalamualaikum Bu Iya Ibu Sudah Dimulai Jadi Ini Tadi Masuk Dulu Karena Ditungguin Gak Masuk Masuk Ibu Iya Bu Sudah Ibu Yang Kelas Sebelas Mas Sudah Dimulai Ke Webex Ibu Oh Ibu Maaf Ibu Ya Ini Belum Kirim Ibu Maaf Ibu Ya Ini Kebanyakan Kelas Jadi Bingung Sebentar Ibu Ibu Maaf Ibu 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 Halo Halo Hei kalian yang masih hadir Sepertinya Sepertinya Bu dan Ladud Mau hadir loh di meeting room hari ini Jadi kalian Boleh memperlihatkan wajah kalian Tapi Pakai kerudung Kalau enggak Soalnya ini katanya mau masuk Soalnya katanya ini katanya mau masuk Sampai jumpa Soalnya katanya Halo Sambil menunggu kita jelasin dulu aja ya Karena nampaknya Ibu belum hadir di room meeting hari ini Oke Iya Dilanjut ya sedikit lagi materinya Tadi di bidang ekonomi ini Tadi kita negara kita masih bergantung terhadap negara lain Selanjutnya adalah Daya saing negara kita masih rendah Contohnya tadi Tenaga kerja Indonesia masih Kalah saing oleh tenaga luar negeri Sehingga masih ada beberapa perusahaan Yang Yang mana Perusahaan tersebut masih mengirim tenaga luar Untuk Indonesia Oke ibu sudah masuk Untuk pembelajaran PKN Nanti sisanya ibu kirim Lewat Powerpoint nanti di grup Nanti tugasnya juga di grup ya Oke Oke ya nanti pantengin grupnya Karena hari ini kita akan mendengarkan Arahan dari ibu dan lanut Oleh karena itu Kalian Mohon untuk Dicatat Kalau misalkan ada yang perlu Dicatat dan penting Dan mohon untuk perhatiannya Oke Mangga ibu Siap ibu Sudah ibu Sudah terlihat wajah ibu Assalamualaikum bu Selamat siang Selamat siang Selamat siang Terima kasih.